Siapapun yang memeluk agama Islam, maka hendaknya mengambil penting perjanjian. Maka siapapun yang mengkhianati janji, ingkar janji, wala dinah, kata Rasulullah. Ini orang kayak nggak punya agama. Ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW, kayak orang nggak punya agama. Mereka yang mengingkar janji. Maka pastikan, wahai para pemirsa, jika engkau berada di wilayah iman, maka tolong amanah dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, Baginda akung Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Tidak ada keimanan bagi seseorang yang jika dia tidak amanah. Wa la dina liman la ahdalah. Dan tidak ada seseorang memiliki agama jika dia tidak memenuhi janjinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, Ini warning dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Iman itu jika nempel di dalam hati seorang hamba, seorang manusia, maka akan muncul sifat amanah. Amanah itu lawan kata dari khianat. Amanah ialah mengambil penting wilayah kedekatan kepada Allah, yakni patuh, nurut, menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya tepat waktu sesuai syariat Nabi Muhammad SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan ikhlas sekuat tenaga, maka ini adalah amanah. Dan tentu seharusnya, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah harus mengambil penting rasa amanah ini. Sehingga kapan orang itu imannya memuncak kepada Allah, maka rasa tanggung jawabnya di dalam kehambaannya kepada Allah sangat tinggi. Sehingga mustahillah orang yang memiliki iman yang tangguh, dia akan sewena-wena di dalam perintahnya Allah. Meninggalkan sholat, mengambil yang harum, menghinakan agama Allah. Mustahil jika dia punya keimanan. Begitu juga, Dan tidak seseorang memiliki agama, jika dia tidak memenuhi janji. Siapapun yang memeluk agama Islam, maka hendaknya mengambil penting perjanjian. Janji, di dalam urusan kebaikan, jika tidak ada udur, wajib ditepati. Urusan hutang pihutang, janji keadilan, janji kejujuran, janji menjalankan amanah umat dengan segala kebaikan yang harus ditunaikan, maka ini janji-janji ini harus dijalankan. Maka siapapun yang mengkhianati janji, ingkar janji, waladina, kata Rasulullah. Ini orang kayak gak punya agama. Kok perjanjian, di dalam kebaikan kok, dianggap kayak, isap jempol belakang. Hanya omongan basa-basi saja. Apalagi kalau sudah momen-momen, pemilihan, momen-momen, pesta demokrasi rakyat, apa yang tidak diumbar janji-janji tersebut. Tetapi, Masya Allah, penempatan janjinya, omong kosong saja. Hati-hati, ancaman dari baginda Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, kayak orang gak punya agama. Mereka yang mengkhianati janji. Maka pastikan, wahai para pemirsa, jika engkau berada di wilayah iman, maka tolong amanah dalam segala hal apapun. Tentu, di dalam kehidupan kita, hampir semuanya, nafas kita, anggota tubuh kita, harta kita, pangkat kita, ilmu kita, semuanya ini amanah dari Allah. Titipan yang harus kita jaga. Maka pergunakan itu semuanya, kepada wilayah perintah Allah, dan pergunakan itu semuanya, dengan, betul-betul ikhlas, dan jawi apa yang menjadikan Allah, marah. Kemudian dalam urusan janji, belajarlah mulai sekarang, untuk menepati janji, sekecil apapun. Jikalau memang tidak mampu, maka katakan udur, mohon maaf, kami tidak bisa. Bahkan wilayah perjanjian itu, jika sampai kepada wilayah sumpah, wallahi, tallahi, billahi, maka kapan orang melanggar, wilayah sumpah tersebut, maka nanti akan terkena, kafarotul yamin, atau kafarotul nadar. Orang berjanji nadar, maka nanti dia, akan terkena kafarot, hukuman, jika dia melanggar, apa? Puasa tiga hari berturut-turut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, ayo belajar amanah. Apa yang saat ini nikmat diberikan oleh Allah kepada anda? Apakah Allah memberikan kepadamu pondok? Apakah Allah memberikan kepadamu masjid? Apakah Allah memberikan kepadamu madrosah? Apakah Allah memberikan kepadamu karyawan? Apakah Allah memberikan kepadamu tokoh? Apakah Allah memberikan kepadamu kekayaan? Dan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita amanah. Jaga wilayah itu, untuk semakin dekat kepada Allah SWT, dan hati-hati, jangan khianat. Jangan khianat. Allah tidak sayang, tidak cinta kepada pelaku khianat, bahkan Allah benci. Ayo, kembali kepada wilayah amanah, amanah di dalam hal apapun. Dan ingat, yang masuk kepada wilayah amanah, janji Allah, akan mendapatkan surganya. Tetapi sebaliknya, yang khianat, 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 akan berada di wilayah, kehinaan, kehancuran neraka Allah SWT. Kemudian, perbarui perjanjian-perjanjian, dengan penuhi, segala apa yang sudah kita janjikan, selama itu kebaikan, maka itu semuanya juga akan bernilai pahala, dihadapan Allah SWT. wa ta'ala. Wallahu wa'lam bi sawab. Sampai-sama. Sampai-sama. Terima kasih.